Pemirsa terdakwa dugaan penggelapan pajak Direktur PT. Bareska Anugrah Sejahtera menjalani persidangan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jambi. Jaksa menghadirkan tiga orang saksi yang merupakan petugas kantor pajak. Tiga petugas kantor pajak Indra Gunawan, Hendra Putra dan Wawan dihadirkan sebagai saksi pada sidang kasus perpajakan yang menjerat Direktur PT. Bareska Anugrah Sejahtera Rudi Salim yang didakwa merugikan negara sebesar 2,5 miliar rupiah dari sektor pajak perusahaan. Dua di antara tiga saksi merupakan Pengawas Surat Pemberitahuan atau SPT Pajak Pertambahan Nilai atau PPN-PTBAS. Saksi Hendra Putra tidak begitu mengetahui perkara dikarenakan dirinya pengawas faktur pajak pada tahun 2013 sampai 2015. Dalam masa tiga tahun tersebut tidak ada masalah dan sudah diselesaikan. Selanjutnya dirinya tidak tahu lagi karena pindah tugas ke Palembang. Sedangkan saksi Indra Gunawan ditugaskan mengawasi faktur pajak pada tahun 2017 hingga 2019. Dalam kesaksiannya mengirim surat undangan dan dihadiri oleh wajib pajak Rudi Salim. Pada saat itu Rudi Salim berkomitmen akan mengangsur tunggakan paling lama bulan Desember 2019. Terdakwa Rudi Salim mengangsur 201 juta rupiah dari nilai 2,4 miliar dari yang harus dibayar. Diketahui NPWP pajak tersebut atas nama PTBAS bukan atas nama Rudi Salim. Pernyataan tersebut dipertegas oleh penasihat hukum terdakwa Rudi Bangun bahwa nama yang tercantum di NPWP tersebut atas nama badan hukum PTBAS bukan atas nama wajib pajak Rudi Salim. Dirinya menuturkan dengan ini hakim bisa melihat secara realistis siapa seharusnya yang bertanggung jawab. Secara jelas dan tegas ada nama lain dalam pemegang saham. Berharap dalam sidang semuanya terungkap, aliran dana maupun nama-nama lain pemegang saham sangat disesali pemegang saham terkecil dijadikan pesakitan. Aliran dan adrian dan mengenai besarnya saham itu nanti ya mudah-mudahan bisa terungkap. Karena yang jadi pertanyaan kenapa justru malam pemegang saham yang terkecil yang dijadikan pesakitan di pengadilan ini. Yang pertanyaan kenapa justru yang kedua, di dalam BAP-BAP itu ya nanti mudah-mudahan bisa terungkap semua aliran dana ini kemana. Ya kami juga sangat mengharapkan agar nantinya dari pihak Bang Artagraha ya itu kan sudah memberikan keterangan, sudah dijadikan saksi. Terus ada saudara Mecin ya, terus ada saudara Joko ya, sama nanti para ahli hukum pidananya, ahli hukum perpajakannya, saya sangat berharap agar dihadirkan termasuk saksi perbarisan. Terima kasih telah menonton!